Intro Kisir dari rmol.co Komisi Hukum MUI bakal laporkan Ketua Umum GP Ansor ke Polisi Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI berencana melaporkan Ketua Umum GP Ansor Yakut Kholil Kaumas ke Polisi Yakut dianggap pihak yang paling bertanggung jawab terkait insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan anggota Banser NU Garut Jabar beberapa waktu lalu Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Abdul Khair Ramadan menilai insiden itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada instruksi dari pimpinan menurutnya petinggi Banser dan GP Ansor telah menyebar informasi yang membuat anggota GP Ansor melakukan aksi sweeping bahwa bendera bertuliskan kalimat tauhid merupakan bendera HTI ini seruan pimpinan GP Ansor dijadikan acuan sweeping oleh GP Ansor oleh Banser bahwa bendera berkalimat tauhid ini adalah bendera HTI ujarnya dalam diskusi bertajuk membakar bendera tauhid penghinaan terhadap Islam di Cikini Jakarta Pusat Kamis 25 Oktober Abdul Khair menambahkan informasi bersifat hoax yang disampaikan pimpinan GP Ansor telah menyebabkan kegaduhan di masyarakat kegaduhan yang ditimbulkan kata Abdul Khair lebih parah dari hoax yang disebarkan oleh Ratna Sarumpair makanya demi menjunjung tinggi hukum dan perundang-undangan yang berlaku pihaknya akan mempolisikan ketua umum GP Ansor besok saya akan laporkan ketua umum GP Ansor karena perkataan bohongnya yang mengatakan bendera Rasulullah sebagai bendera HTI ini kebohongan terbesar sepanjang sejarah Indonesia pungkasnya selamat menikmati